Dari kiteria suami yang diidamkan di masa depan Kita aminin loh, aminin Teman-teman juga aminin Yang pasti Aku mikirnya gitu, aku nikah tuh mungkin paling mudah Intinya manusia punya rencana tapi tetep out Ya kan aku gatau kalo jodoh aku tiba-tiba Asalkan mendapatkan suami yang memberikan aku Dia emang mau nikah di usia berapa? Planning-nya Planning-nya Terima kasih Oke, karena badan aku kecil aku memilih mangkuk yang kecil Gemes Dan matching ya deh Set Masya Allah Kaya kembalan surat Al-Qur'an Jadi ini bebas, kita mau bebaskan mau surat apa aja Dan surat At-Tolak Wish Ayat 2 dan 3 Waduh, minder kita juga Karena itu panjang banget ayatnya Eh kita At-Tolak aja aja Sambil-sambil lintas Kita lihat Nah sekarang ada yang mau baca Surat berapa deh ya? Surat at-Tolak yang... At-Tolak 65 Yang 2... Ah 65 ya? Iya, 65 Soalnya yang 2 dan 3 itu disebutnya ayat seribu dinar Wow Apa sih? Aku merasa paling soleha jadinya Baca dulu dong Baca dulu ya Ayat 2 sama 3 Iya Panjang loh Masya Allah Masya Allah Masya Allah Ya coba-coba yaudah Oke Ya Allah Jadi malu ini Tapi sumpah aku kan belajarnya sendiri ya Jadi aku gak tau tajudnya tuh yang benar kayak gimana ya Gak apa-apa Kita juga banyak yang ngesalah Aku ngapalin sendiri soalnya Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Pas kamu denger pas kajiannya Ustaz Adidas Ini Fadillahnya apa? Nah jadi kan waktu itu kita lagi ngomongin soal rezeki dan keuntungan muslim dalam mendapatkan rezeki kan Kayak misalnya kita kan sama-sama mendapatkan rezeki tapi keuntungan kita apa sih? Keuntungan kita kan juga mendapatkan ketenangan Jadi gimana kita bisa ikhlas kalau kita gak dapet rezeki yang kita mau Atau kita dapet masalah Terus kadang kan kita suka bertanya Udah berusaha, udah hitiar, udah tawakal, udah berdoa juga Tapi kok rezekinya gak dapet-dapet juga Kita ke surat Adi Hidayat Ada ayatnya untuk rezeki Itu ayatnya ayat seribu dinar Terus aku juga nyari-nyari di google kan Apa sih ayat seribu dinar? Aku cari di google ayat seribu dinar Ternyata itu memang mengikhlaskan dan meminta Allah untuk memberi rezeki yang jadi sangka-sangka Masya Allah Oh jadi ternyata itu potongan surat kedua Yang terakhir Yang terakhir Nyambung ke surat ketiga Ayat ketiga Ayat ketiga Ayat ketiga Ayat ketiga Ayat ketiduanya ambil yang bagian terakhirnya Dan itu digabungin jadinya ayat seribu dinar Masya Allah Kalau misalnya baca artinya nih Yang terakhirnya ya Barang siapa yang bertakut pada Allah Misalnya dia akan mengadakan baginya jalan yang berubah Jadi kalau kita punya masalah itu juga Masalah Ya jadi bukan bersedih aja Tapi kalau misalnya punya masalah kan sedih banget gitu Kayak aduh sedih Sedih banget ya Sedih banget ya Parah ya sedih Ngadunya cuma sama Allah Tapi itu paling bagus Ya Masya Allah Ayat ketiga Ayat ketiga Baca artinya kalian Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada Yang padahal Insya Allah Supaya aku pernah kan dapet masalah banget nih Terus kayak udah menyerang hop plus Malu Dan segala macam Terus aku sholat tiap menit Tapi gak tau itu sholat apaan Pokoknya yaudahlah pengen ngadu aja Ya sholat kan kayak tiap menit gitu sholatnya Jadi kan manis Beruntasih Ambil ku kena sholat Ya gue suka ini Bagus dong Asal jangan asal aja ya Iya Habis asal Gak apa Pokoknya tiap menit yang berdoa Berdoa Sampai aku akhirnya tau ayat ini Tiba-tiba kayak Masalahnya tuh cuma bertahan seminggu Allah Padahal kak Padahal Kalo orang lain mendapatkan masalah kayak aku Itu bisa bertahan Ambil berbulan-bulan Tapi kalo aku tuh cuma seminggu Dan abis itu Udah 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 kasih solusinya Udah kasih solusi Terus tiba-tiba dapet rezeki Terus tiba-tiba aku dapet film Masya Allah Oh Jadi keingatnya nih kemarin Kamu kan datang usaha dan anak Taki waktu kajian Kalo misalnya kita Ini bagian dari keimanan sebenernya Iya Ketika kita ngomong apapun Kan Ustaz bilang Ketika ngomong Wala ilaha illallah Atau apapun Ketika kita tidak bergetar Berarti ada sesuatu yang salah nih Iya Ketika kita bergetar Dan kita yakini Insya Allah Allah akan menggantikannya Apapun itu Kayak misalnya Kemarin cerita mau tau usaha anak Iya Atau yang diambil Yang diambil Ya oke Kondurutullah dah hilang segala macam Dan digantikan dengan doa yang Bapaknya terlipat Ini mahal lagi ya Masya Allah Nah ini juga aku Kayak inget banget ya Dulu Waktu awal nikah Inu memutuskan untuk berhenti Untuk sinetron dan segala macam Karena kan memang udah gak sesuai sama prinsipnya dia Terus kita Karena waktu juga Karena waktu Dan yang lainnya Tau kan Dari penghasilan sinetron yang broke Tiba-tiba kita mau mulai bisnis Dan bisnisnya tuh gagal Kayak gitu Dan ketika kita tawafang sama Allah Minta sama Allah Dan berikhtiat terus Bener banget Allah akan kasih rezeki dari pintu yang kita tidak Dan sang-sangat tiba-tiba di sini Berdaga gue Kayak gitu Jadi terhad Nangis ya Ya Allah Masya Allah Ketolongan Allah tuh Ada aja Jadi kita sebagai manusia tuh Bener-bener bisa kita mengikhlaskan Apapun Karena kita tau Masalah itu Allah yang pasti Badan kita semuanya Sehat, sakit, semua itu punya Allah Jadi disaat kita nyerahim semua sama Allah Indah banget sepenang itu hidup kita Mudah-mudah rizki koma ya Amin Minim Duh ya Allah Jadi gausah dilanjutin aku dalam Masih ada ya? Masih ada Satu lagi Satu lagi Satu lagi Ciren Aku lagi nanya ya berarti ya Ciren katakan atau Lakukan Lakukan aja deh Lakukan aja deh Ya udah ayo Pakai SD Pakai SD Pakai SD Pakai SD Pakai SD Pakai SD Dek-dekan dong Kepanjangan SD itu kayak udah kita lupain Udah lupa banget Kepanjangan dari ABRI Apa? Aku aja ga tau Angkatan Angkatannya iya pasti Bersenjata ABRI Rakyat Indonesia Eh Republik Indonesia Iya bener Heeeee Aku tebak ke baku lagi Sekarang TNI ya Bukan ABRI sekarang Sekarang TNI ya TNI Apa tadi TNI 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 Masya aku udah punya satu amat Masya Allah Engga, masalahnya kan bentukan langsung kayak gantuan kuci Kalo aku punya anak cuma mau pantas, belum pantas Semua aja mau ke jantan, tidak enak aku sama kia Gaknya rebutan balon dong, harapnya Nah, ini banyak yang nanya juga nih Oh iya, share, share Sama Prilly, nanya Prilly emang mau nikah di usia berapa? Planning ya, planning ya Sebenernya kita gak boleh merencanakan ya Tapi Allah SWT Tapi aku emang kayak orangnya tuh Selalu mikirin kayak 10 tahun ke depan Aku langkahnya apa aja Aku tuh udah kebiasaan kayak gitu Jadi aku mikirnya gitu Aku nikah tuh mungkin paling muda umur 28 Karena umur 25 kan aku baru lulus S2 Terus kayak Wow, S2? Aku pengen S2 Aku kan lagi S1 terus mau ikut akselerasi S2 Jadi S2 nya cuma setahun gitu Jadi umur 24 lulus S1 terus Akselerasi 25 S2 Terus abis itu aku mau pakai ilmu aku Tiga tahun itulah aku nyari kerjaan Bener-bener yang belajar Dari ilmu yang abis-abis baru Jadi lepas dari entertainment gak? Mungkin enggak, tapi sama-sama Sama-sama dijalanin gitu kayak bisnis sama internet Kan bisa dijalanin Tapi intinya manusia punya rencana Tapi tetep... Ya kan aku gak tau kalau jodoh aku tiba-tiba Dateng lebih cepet Asalkan mendapatkan suami yang memberikan aku Kiteria suami yang diidamkan di masa depan Kiteria suami yang diidamkan di masa depan Kita aminin loh Aminin Yang pasti Kan pengenawan agama aku masih cetek banget Yang pasti yang bisa membawa aku ke jalan yang lebih baik lagi Supaya... Kalau kata anak jaman tahu Tiljana Ya enak Tiljana Tapi intinya travel gak? Jangan travel Terus kayak... Kalau misalnya pun sama-sama Ilmu agamanya sama-sama Ya gak apa-apa Cuma mau belajar sama-sama Bareng-bareng Terus kedua itu Membolehkan aku melakukan apa yang aku suka Gitu Ya pasti kan aku... Oh iya Amin Kan aku juga gak mungkin loh Bapaknya Gak 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 Maksudnya Yang aku suka itu kan aku juga gak... Aku kan juga Dididiknya kan dari kecil kan emang Apa ya Didasari oleh agama kan Jadi walaupun aku suka juga Aku gak mungkin yang menjurunguskan aku juga Jadi pasti tetep baik juga Jadi semoga didukung Sama suami aku nanti Gitu apa yang pengen aku lakukan Terus Aku selalu bilang gini Aku selalu bilang Nanti kalau aku ada yang lamar gitu Aku akan bilang Mungkin aku bukan istri yang bisa menjadi ibu rumah tangga Yang bisa Melakukan pekerjaan rumah tangga Tapi aku bisa membantu di ekonomi Iya kan Soalnya aku gak bisa nyepo Gak bisa nyepo Gak bisa nyepo Gak bisa nyepo Tapi biasanya Gak bisa nyepo Aku nyepo ke Bali Gak bisa nyepo lagi Sama Aku juga gak bisa tau di omel Tapi biasanya Tapi biasanya itu Biasanya itu gak datang sendiri Iya kan Biasanya itu gak datang sendiri Maksudnya Dulu juga gue berfikirnya Ketika mau nikah itu Aku mau kerja Mau ini Mau itu Ternyata datang sendiri Aduh pengen deh ngeliat suami Dengan masing masakan yang enak Asya Allah Aduh pengen deh beres ini Supaya suami Bisa masak Aku gak datang sendiri Aku bisa sih banget Cuma kalo disuruh Masak Koki ciling Udah ngasak ngelipet baju Lipetan baju gue mau bisa Bagusan Aku tuh kalo disuruh ngelipet baju Parah banget Gak bisa Cuma packing dia kok Saling mengerti Kita doanya Kaya calon suami nanti nih Yang juga bisa mengerti kekurangan kita Tapi terus mengajarkan kita ke barat pagi Dan yang paling penting itu setia, takut sama Allah Masya Allah Karena kalo dia takut sama Allah, dia ga ngalang menyakiti aku Takut sama Allah pasti setia juga ya Pasti setia juga Cinta, mencintai saya karena Allah Iya betul, kupin engkau dengan bismillah Kayak aku selalu bilang, kita ga akan pernah tau ending seseorang itu seperti apa Kayak aku ngeliat wisdom yang dulu, tiba-tiba abis-abis gini, ga nyangka Gitu jadi? Lu ga ada jagi boceng kan? Kita tutup semakin ranjang nanti ya Kayaknya udah 2 episode kan? Gakapa ya? Udah lewat 3 menit kan? Oke Brili makasih banyak Masya Allah Terima kasih juga buat temen-temen yang sudah menyaksikan juga Jangan lupa di subscribe, di like, di kolonet Insya Allah nanti next episode kita bisa setelah hidup lagi saat itu kita Aamiin Yang pertama kali ya Ya bener ya Bener ya Bener ya Laki-laki Lepono langsung di list Udah ada yang ngantri loh sebenernya Di list penawan ya Ya pokoknya kita meminta ngakulah Ada tau-tau kata Ya Ya kalo juga Oh iya tapi monok nih aku kan Aku bukannya males, aku emang tidak hobi sebenernya Belum hobi Belum hobi dan aku kontennya agak bolong-bolong ya Tapi subscribe aja dulu siapa tau Post ya kan? Bismillahirrahmanirrahim 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax